Intro Projek singkat yang gak sempet diambil prosesnya Jadi langsung aja gue review diselesainya nih guys Honda CBR 150 Thailand CBU Jadi yang keluaran awal CB150 yang masih delta box Ininya nih guys Rangkanya Dan sudah injeksi Headlampnya yang sering dibilang headlamp sempak nih Upgrade di bagian kaki-kaki pengereman Dan repaint Bagian depan bisa dilihat Piringan 320 floating dengan sistem adapter Pelet original Kaliper Adelin 4 piston Selang rem KTC Racing Terus master remnya pakai rcb 17mm Upgrade upside down juga guys Jadi upside down no way racing Terpasang dengan set stang clip on Terus couplingnya juga sudah pakai rcb s1 Dan warna bodinya sedikit dirubah Ada karbon WTP Terus ininya dibuat silver Yang dibuat silver Jadi kayak motif si CBR 250 Thailand guys Motif kakaknya nih Warna aslinya memang merah Terus di bagian belakang kita lihat Bikin belakang Kaliper rcb Yang basicnya Kaliper atas Ini pernah dipasang juga di video sebelumnya Honda Supra GTR Rcb 1 piston Kita bikin bracket gantung Bracket bawah Master remnya juga sudah pakai rcb omnya Pakai yang underbone racing Terus penampot juga racing pro speed Velg belakang masih original Jadi nggak diganti Sesuai piringannya juga Hanya sudah upgrade Ban Pirelli Yang ukuran lebih lebar dari originalnya Kalau nggak salah sih Ukuran 150 Oh sorry 140 Ukurannya Nah ini Ini modif simple sih Buat CBR 150 Thailand Karena memang partnya Udah jarang Dan pasti penyesuaian Di bagian swing arm juga Udah banyak teman-teman yang tanyain Bisa nggak swing armnya Yang unit rolling Atau yang R25 di custom Bisa di custom Kalau ngerakitnya disini guys Jadi kalau untuk kiring-kiring Sementara belum bisa Nah ini Yang sudah kita rakit Di bagian pengereman Depan belakang Pewarnaan Simple motifnya Nah buat teman-teman Yang punya motor Honda CBR 150 Thailand Mau upgrade kaki-kaki Yang sayang dijual Karena memang harganya udah Mulai jatuh dan hancur Padahal dari segi spek mesin ini Motor Cus banget loh Dibanding yang Keluaran-keluaran terbaru Ada sesuatu yang beda di mesin ini Karena build up ya Thailand Dan Beda-beda inilah Pokoknya beda spek lah Dibanding yang motor-motor sekarang Dan usuh udah injeksi juga Ini motor Yang sebelumnya kan Yang masih ramping itu karbu Nah keluar injeksi Baru keluar dari sini CBR 150 lokal ya K45A Nah ini buat teman-teman Yang mau modif Ini budgetnya Kalau total keseluruhan Lumayan Budget ke semuanya Ini kurang lebih habis Ya Di Angka 10-15 lah Karena Beberapa part Nggak Garap di kita Tapi Kalau gue totalin ini Upside down Pengereman Depan belakang Terus Pengereman lumayan nih Karena RCB Terus 4 piston Piringan lebar Bracket-bracket Itu lumayan Kurang lebih habis lah 10-15 ini Kalau mau nyiapin budgetnya Tinggal nanti Kondisikan misal Mau ganti swing arm juga Bisa Buat teman-teman yang minat Yang Mau modif Honda CBR Thailandnya Bisa kontak ke kita Di IG atau di WA Langsung aja Konsultasi bisa lanjut Mudah-mudahan Video singkat Review Honda CBR Thailand ini Bisa bermanfaat Sampai jumpa di video Selanjutnya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video